Ini sebagaimana dilansirkan oleh suara.com Fix tak ada nama lain Capres Nasdem adalah Anis Ganjar Dan figur lain hasil rekomendasi Raker Nas Figur lainnya kita tidak tahu siapa nanti figur lainnya Yang akan dicalonkan Kalau mau fair ya mestinya 3 nama saja Kalau kecil-kecil-kecil-kecil ya enggak usahlah Harusnya Anis karena Ganjar sudah menolak Ya mestinya fashion politiknya ya sudah dicoret Tapi kan saya pikir enggak akan dicoret ya Bayangkan orang menolak tapi tetap dicantumkan Artinya ada dua kemungkinan Nolaknya pura-pura Kedua yang ditolak tidak punya etika Kira-kira begitu Anis Baswedan mendominasi Hanya dua provinsi yang tidak mengusulkan nama Anis Nah berikutnya juga Segurnya Jawa Tengah Ganjar Pranowo Hanya empat provinsi yang tidak mengusulkan Ganjar Itu dikuti dulu Angka Perkasa Dari Ketohir Kortifah Indar Paralamsa Atau jika nama Kedua-karni Anis Itu nama-nama yang berheter Serta ada Jendral Bikin Gubernur DKI Jakarta Andis Baswedan Menjadi nama yang paling direkomendasikan Sebagai calon presiden 2024 Dari Partai Nasdem Dalam Rakan Nasdem Di hari kedua Anis tercatat direkomendasikan Oleh 32 DPW Nasdem Dari total 34 DPW Provinsi Hanya ada dua DPW Yang tidak merekomendasikan nama Anis Yaitu DPW Papua Barat Dan DPW Kalimantan Timur Selain Anis Ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Yang menjadi nomor kedua Paling direkomendasikan Total ada 29 DPW Yang merekomendasikan nama Ganjar Di luar itu Ada 5 DPW Yang tidak merekomendasikan Ganjar Di antaranya DPW Kalimantan Timur DPW Banten DPW Kalimantan Selatan DPW Maluku Utara Dan DPW Jakarta Diketahui nama-nama Untuk calon presiden Yang akan diusung Dari Partai Nasdem Sudah mulai direkomendasikan Oleh DPW Nasdem Dari 34 Provinsi Di Rakernas Nasdem Hari Kedua Hasilnya ada Sejumlah nama Kepala Daerah Hingga kader internal Yang diajukan Selain nama Kepala Daerah Yang memang Kerap menempati Hasil Survei Elektabilitas teratas Ada nama Menteri Hingga Perwira Tinggi Di TNI Ada pun Nama Kepala Daerah Yang direkomendasikan Mulai dari Kupenur DKI Jakarta Anies Baswedan Kupenur Banten Wahidin Halim Kupenur Jawa Barat Ridwan Kamil Kupenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kupenur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa Kupenur Nusa Tenggara Timur Viktos Rais Kodat Di jajaran Menteri Yang turut Direkomendasikan Ada Menteri BUMN Erik Thohir Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Unduk Dan Menteri Pertanian Yang merupakan Kader Nasdem Sahrul Yasin Limpu Sementara itu Di jajaran Perwira Tinggi TNI Ada nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Dan Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun Menyebut Kalau Partai Nasdem Mau memenangkan Pertarungan Maka Anies Baswedan Adalah pilihan Yang tepat Untuk diusung Pada pemilihan Presiden 2024 Pilihan 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 bagi Nasdem Kalau mau Memenangkan Pertarungan Ya cuman Anies Baswedan Jelas Refli Harun Dikatakan Refli Rasanya Tidak mungkin Nasdem Mengendos Prabowo Subianto Yang ketua umum Gerindra Dan tidak mungkin Juga mengendos Ganjar Pranowo Karena Kader TDI Perjuangan Jadi Satu-satunya Yang mungkin Adalah mengusung Anies Baswedan Nah Kalau Anies Baswedan Yang diusung Maka Kemudian Mudah Bagi Nasdem Untuk Mengajak PKS Demokrat Atau P3 Misalnya Dalam Koalisi Agar tercapai 20% Presiden Tiar Trisut Imruh Refli Yang juga Alumi Fakultas Hukum UGM Ini Selanjutnya Refli Memprediksi Poros Non Istana Ini Bakal terbentuk Dengan Nadem Sebagai Lokomotifnya Jika Nadem Kurang berkenan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye Sebagai calon Wakil Presiden Demikian Imbuh Refli Mungkin Saja Ada calon Lain Yang bisa Diendos Misalnya Gatot Nurmantio Tapi Kalau soal Gatot Nurmantio Artinya Sama juga Sepanjang Tetap Ada Tiga Partai Misalnya Nasdem PKS Dan P3 Dengan Kata lain Demokrat Tidak 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 Mau ikut Karena Tidak Dapat Slot Imbuhnya Dan Itu Soal-soal Yang bisa Dipicarakan Nanti BPW Partai Nasdem Aceh Sebagaimana Disampaikan Oleh Ketuanya Nengku Taufikul Hadi Telah Menyiapkan Satu Nama Untuk Dibawa Dan Diusulkan Sebagai Capres Pada Rapat Kerja Nasional Rakernas Nasdem 15-17 Juni 2022 Di Istora Senayan Jakarta Yaitu Anies Baswedan Menurut Refli Adanya Dorongan DPW Nasdem Aceh Tersebut Dan Yang bicara Adalah Ketuanya Langsung Tengku Taufikul Hadi Orang Dekat Surya Palu Juga Ini Seperti Lontaran Dulu Untuk Melihat Reaksi Lawan Politik Atau Reaksi Di Dalam Lingkaran Nasdem Sendiri Jika Yang Didorong Sebagai Capres Anies Baswedan Ini Menarik Biasanya Yang Namanya Pengurus DPP Itu Melakukan Umpan Sebenarnya DPP Punya Niat Tetapi Tentu DPP Tidak Akan Bersikap Seperti Ini Karena Dia Cek Pasat Cek Gelombang Kira-kira Kalau Mendukung Atau Mencalonkan Anies Baswedan Akan Didukung Atau Tidak Oleh Daerah Daerah Ujar Refli Harun Nah Aceh Bisa Jadi Kasih Kode Untuk Duluan Dan Kemudian Lihat Daerah Lain Apakah Bakal Mendukung Atau Tidak Atau 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 Akan Dimasukkan Ke Agenda Rakernas Atau Tidak Sambung Menurut Refli Taufikul Hadi Bukan Orang Baru Di Dalam Perpolitikan Jakarta Priority Sebelumnya Dia Pernah Jadi Anggota DPR Dari Fraksi Partai Nasdem Di Komisi Tiga Karenanya Tidak Eran Taufikul Hadi Menimbang Atau Ingin Menyakokan Anies Baswedan Dalam Hemat Refli Nasdem Akan Mencari Calon-calon Yang Kuat Selain Itu Menjadi Partai Pionir Dalam Pencalonan Dengan Potensi Menang Besar Pada Dasarnya Politik Itu Adalah The Art Of Possibility Dan Dibandingkan Calon-calon Lain Kedekatan Antara Anies Dan Suryapaloh Itu Lebih Dekat Dibandingkan Suryapaloh Ke Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Demikian Ungkap Refli Harun Disampaikan Ketua DPW Partenadem Provinsi Aceh Tengku Taufikul Hadi Partenadem Aceh Akan Membawa Nama Anies Dalam Rakernas Setelah Mempelajari Bagaimana Track Recordnya Selama Ini Jelasnya DPW Partenadem Aceh Menilai Gubernur DKI Jakarta Tersebut Merupakan Figur Yang Berkarakter Dan Kredibel Sosok Anies Tepat Untuk Menjadi Pemimpin Nasional Selain Itu Nama Anies Juga Dekat Di Hati Rakyat Aceh Tegas Taufikul Hadi Yang Pernah Menjadi Anggota DPRRI Periode 2014-2019 Dari Nasdem Ini Apalagi Katanya Menambahkan Mantan Menteri Pendidikan Dan Kepudayaan Era Jokowi Jika Itu Adalah Pendiri Ormas Nasional Demokrat Jikal Bakal Partai Nasdem Disamping Itu Anies Sangat Dekat Dengan Ketua Umum Nasdem Bapak Surya Parlo Tanda Semantan Martawan Ini Sebagian Besar Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Radem Mengusulkan Anies Baswedan Dan Ganjar Pranowo Sebagai Bakal Calon Presiden Yang Akan Diusung Oleh Partai Radem Pada Pemilu 2024 Menanggapi Hal Itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Turut Angkat Bicara Ganjar Enggan Mempermasalahkan Namanya Banyak Diusulkan Dalam Rakan Nas Nasdem Sebagai Calon Presiden Namun Ganjar Menegaskan Tetap Akan Setia Dengan Partai Besutan Megawati Sukarnoputri Saya Terima Kasih Mendapatkan Kehormatan Itu Tapi Saya PDI Perjuangan Kata Ganjar Ditemui Di Sekolah Partai BDIP Untuk Hadiri Acara Bimtek Kepala Daerah Di Lenteng Agung Jakarta Selatan Kamis 16 Juni 2022 Saat Disinggung Bagaimana Jika Ada Partai Politik Melamar Ganjar Hanya Melempar Jandaan Apa Lamaran Lamaran Emangnya Monica Tuturnya Lebih Lanjut Ganjar Kembali Menegaskan Bahwa Dirinya Merupakan Kader BDIP Tetap Akan Setia Dengan Partai Berlambang Banteng Tersebut Partainya BDIP Markasnya BDIP Kita Kan Kader BDIP Tegasnya Sebelumnya Partain Adem Menggelar Acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Yang Salah Satu Agendanya Untuk Menjaring Figur Calon Presid Yang Akan Diusung Di Pilpres 2024 Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Vaswedan Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Masih Paling Sering Disebut Untuk Diusulkan Didukung Sebagai Capres Kalau Kita Lihat Aspirasi Beberapa Wilayah Yang Muncul Di Media Tidak Jauh-Jauh Menyebut Nama Anies Kemudian Nama Ganjar Kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Ditemui Jelang Rakernas Nadem Di Jakarta Convention Center Jakarta Rabu 15 Juni 2022 Ali Menjelaskan Memang Nantinya Dalam Rakernas Para Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Masing-masing Akan Mengusulkan Satu nama Figur Sebagai Calon Presiden Nantinya Aspirasi Itu Dikumpulkan Setelah Itu Ketua Umum Nasdem Surya Palo Akan Mempertimbangkan Satu nama Yang Dipilih Dari Nama-nama Yang Sudah Beredar Menurut Ali Semuanya Belum Resmi Mekanisme Resmi Baru Akan Terjadi Jika Rakernas Sudah Berjalan Dua Nama Itu Yang Hari Ini Tidak Jauh Yang Muncul Di Wilayah Tapi Kita Tidak Boleh Mendahului Wilayah Wilayah Walaupun Itu Selentingan Wilayah Sudah Menyampaikan Di Beberapa Media Kita Akan Lihat Secara Resminya Seperti Apa Tuturnya Sementara Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun Meminta Ganjar Pranowo Untuk Konsisten Menolak Lamaran Capres Dari Partai Lain Selain PDI Perjuangan Hal Itu Disampaikan Untuk Merespon Ternyataan Ganjar Yang Enggan Dicalonkan Oleh Partai Nasdem Karena Dirinya Merupakan Kader PDIB Refli Harun Mengatakan Bahwa Ganjar Juga Harus Menolak Jika Diminta Jadi Capres Oleh Koalisi Indonesia Bersatu KIB Yang Terdiri Dari Golkar P3 Dan PAN Mudah Mudahan Tolak Juga KIB Kalau Mau Mencalonkan Dirinya Ganjar Tanpa PDIB Ucarnya Dikutip Dari Youtube Refli Harun Kamis 16 Juni 2022 Lebih lanjut Dia menjelaskan Jika Ganjar Menerima Lamaran KIB Untuk Maju Di Pilpres Mendatang Tanpa Melibatkan PDIB Tentu Ia Tidak Konsisten Ganjar Paranowo Tidak Konsisten Penolakan Penolakan Terhadap Nasdem Hanya Gimik Saja Padahal Kendaraan Politik Sudah Disiapkan Oleh KIB Ungkap Refli Haru Refli Juga Meminta Ganjar Agar Menolak Semua Lamaran Dari Partai Manapun Jika Dirinya Tidak Dicalonkan Oleh PDIB Jika Tidak Diajukan Oleh PDIB Ganjar Harus Tolak Itu Baru Politisi Yang Gentleman Atau Politisi Yang Jujur Atau Politisi Yang Berkata Sebenarnya Bukan Gimik Tegasnya Sebelumnya Ganjar Pranowo Menyatakan Enggan Diusung Oleh Partai Nasdem Meskipun Namanya Banyak Diusulkan Oleh Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem Di Rakernas Yang Saat Ini Berlangsung Ganjar Tidak Mempermasalahkan Namanya Banyak Diusulkan Dalam Rakernas Nasdem Sebagai Capres Namun Ia Menegaskan Tetap Akan Setia Dengan BDI Perjuangan Saya Terima Kasih Mendapatkan Kehormatan Itu Tapi Saya BDI Perjuangan Kata Ganjar Di Sekolah Partai BDIB Untuk Hadis Acara BIMTEK Kepala Daerah Di Lenteng Agung Jakarta Selatan Kamis 16 Juni 2022 22 Terima kasih Sub indo by broth3rmax